Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Lampung mengidentifikasi pada sepekan ke depan akan terjadinya fenomena masa udara dingin membawa hujan dari Asia menuju benua Australia yang melewati wilayah Indonesia. Fenomena yang disebut dengan istilah Sun Moon itu akan berdampak pada curah hujan tinggi disertai angin kencang. Ketika kami membuat peringatan diri cuaca ekstrim, tingkat verifikasi kebenaran 4. Selain skala global, prediksi cuaca ekstrim juga dipengaruhi faktor skala lokal karena adanya perubahan suhu muka air laut di perairan wilayah Lampung yang menghangat 30-31 derajat Celcius dengan anomali 1-1,5 derajat Celcius. Dampak itu terjadi penguapan menutupi awan sehingga berpotensi hujan disertai angin. Untuk laut Lampung juga akan dilanda gelombang tinggi. Puncaknya berada di wilayah perairan laut Selat Sunda bagian selatan. Ketinggian gelombang laut naik mencapai 2,5 meter. Dilimbau nelayan untuk sementara tidak mencari ikan ke arah tersebut. Jadi dengan adanya faktor-faktor itulah dari BMKD mengimbau sepekan ke depan untuk masyarakat di Provinsi Lampung lebih waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan oleh banyaknya curah hujan yang turun ini. Dampak yang ditimbulkan itu bisa berupa genangan, kalau di daerah perkotaan biasanya berhubungan dengan adanya genangan, banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Sementara itu, intensitas curah hujan tinggi pada sepekan ke depan akan melanda Provinsi Lampung bagian utara dan bagian barat. Daerah waspada hujan lebat berpotensi banjir dan tanah longsor untuk Lampung wilayah utara, diantaranya Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara. Sementara untuk wilayah bagian barat, diantaranya Kabupaten Waikanan, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, dan termasuk kota Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.